Karena memang zonanya tidak memungkinkan melakukan tatap muka. Tapi kebanyakan pasti akan melakukan gabungan. Ada yang tatap muka di sekolahnya itu, ada juga yang online. Kenapa demikian? Ya mungkin alasannya bisa karena tidak muat, karena mungkin hanya setengah kapasitas saja, atau memang sebagian murid orang tuanya tidak mengizinkan untuk mengikuti tatap muka. Tapi saya kira itu sebuah risiko, memang kita memberikan pilihan, silakan saja pilih yang mana begitu ya, masing-masing dengan pertimbangannya masing-masing. Memang yang lalu kami sudah lakukan di pesantren, tapi itu menjadi mudah. Karena di pesantren kami tidak batasi zona. Kenapa tidak dibatasi zona? Memang pada saat mulai terjadinya COVID, pesantren itu ada sebagian yang tetap buka seperti biasa saja. Tidak peduli zonanya apa. Ada yang sebagian memulangkan belakangan, kemudian mendatangkan kembali. Ada yang memulangkan semua, dan pelan-pelan kemudian mendatangkan kembali. Memang dari awal sudah tidak bisa dilakukan zona, karena meliwa-beliwa mereka itu sudah tetap dengan pendiriannya sejak awal. Tapi Alhamdulillah, karena memang kita tentukan persyaratan empat. Satu, lokasinya aman COVID. Kedua, ustad dan gurunya aman COVID. Ketiga, santrinya aman COVID. Keempat, dia menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Alhamdulillah, sejauh ini boleh dikatakan, yang baru kita tahu yang terkena menjadi klaster, ya hanya tiga pesantren, tidak salah saya. Jadi kalau dihitung presentasenya, hanya 0,0000 sekian persen. Tapi memang itu menjadi lebih mudah. Kenapa mudah? Karena begitu santri masuk, ustad-ustad masuk, mereka tidak kemana-mana lagi. Sehingga sudah betul-betul dia masuknya sehat, di dalam suasana sehat, kemudian tidak boleh keluar lagi, sehingga protokol kesehatan diterapkan, ya Alhamdulillah semua sehat. Tapi pada saat situasi kita sekarang akan lebih sulit tentu saja. Kenapa lebih sulit? Karena murid nanti akan pulang pergi ke sekolah. Mungkin dia berangkat dari rumah sehat, sampai sekolah sehat, pulangnya dia singgah di mana, shopping, belanja, main-main sama temennya, pendang-pendang bola di lapangan bola dan sebagainya, pulang dia kena virus. Mungkin balik besoknya dia ke sekolah membawa virus itu. Mungkin itu salah satu yang kita khawatirkan. Pada saat itu memang kita harus menekankan sekali kepada orang tua nantinya. Kita akan melaksanakan ini dengan sebagaimana tadi kesepakatan itu, kesepakatan bersama. Kita harus tekankan kepada orang tua, perintahkan kepada anak-anak itu masing-masing, betul-betul dari rumah langsung ke sekolah. Jangan belok kemana-mana, pulangnya juga. Dari sekolah langsung pulang ke rumah. Mungkin kita pesan juga tadi, Pak Nadiem mengatakan, masyarakat kita ajak ikut partisipasi, ya kita pesanlah mungkin kepada satpam-satpam di pasar yang dilewati, kalau ada pada saat pagi begini, pagi siang, ada anak-anak yang berhenti di sini, disuruh pulang saja, nggak boleh. Dia boleh ke pasar kalau dia bersama orang tuanya. Kalau dia bersama teman-temannya, main-main nggak boleh, langsung suruh pulang saja. Jadi itu risikonya. Tapi risiko itu memang harus kita hadapi, karena tidak ada pilihan lain. Kita memberikan pilihan, masing-masing ada risikonya, Pak. Jadi betul-betul kita harus menekankan kepada semua aspek untuk sama-sama mensukseskan ini. Saya kira secara lengkap tadi sudah dipaparkan oleh Mendikbud, saya, kami semua setuju. Tadi pesantren, kami sudah pesantren, ya mungkin sudah hampir 100 persen semua untuk masuk kembali, tanpa mempedulikan zona, tapi dengan tadi kami garis bawahi. Kecuali di tempat-tempat yang tidak dibenarkan oleh peminta daerah setempat atau gugus tugas setempat. Karena memang asumsinya zona itu kan tingkat kabupaten, kota. Ya mungkin saja yang ada kasus di ibu kota kabupatennya, tapi kecamatan-kecamatan ini tidak, sehingga ya mungkin dia bisa buka di situ. Kalau dia nggak boleh, mungkin ya Pemda setempat harus mengingatkan, ini tidak boleh di sini. Tapi paling tidak yang lalu memang kita tidak gampang lagi menata, karena mereka, seperti yang saya katakan tadi, banyak yang dari awal memang nggak tutup. Kedua ada yang sebagian memulangkan, tapi sebagian lagi tetap belajar sebiasa. Ada yang memulangkan penuh dan sekarang sudah kembali. Saya setuju akan mendukung apa yang sampaikan Pak Nadiem tadi, sama-sama kita dukung ini, sama-sama kita upayakan untuk mensukseskan dengan sebaik-baik. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri Agama atas arahan dan penyampaian persetujuannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari media, yaitu pertama dari RRI. Pertanyaannya adalah bagaimana evaluasi pembelajaran tatap muka yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama. Silahkan, Bapak Menteri. Ya, kembali kami juga punya kurikulum darurat juga. Ya, memang kita terpaksa mengevaluasi dari aspek itu. Isinya tentu saja sangat-sangat sederhana, sampai sama yang dikatakan Pak Nadiem tadi, bukan sebuah kurikulum sekolah yang utuh. Ya, paling kita mengevaluasinya dari aspek itu. Oleh sebab itu, makanya kita sepakat bahwa ini memang tidak ideal lah. Tapi sementara waktu kan kita belum bisa menemukan metode yang ideal. Mungkin sementara kita ngomong masalah kesepakatan-kesepakatan tadi, ya mudah-mudahan dengan itu sedikit bisa membuat anak-anak itu tidak kehilangan ilmunya, bisa nambah-nambah sedikit-sedikit lah. Gitu, Pak. Terima kasih. Kemudian masih ada satu pertanyaan lagi dari Pak Mas Pada, yaitu bagaimana bentuk sosialisasi dan pengawasan Kementerian Agama terkait implementasi penyeteranaan kurikulum di masa pandemi. Silahkan, Bapak Menteri. Ya, memang kami punya by name, by address semua pesantren itu ya. Memang, karena memang pesantren ada di wilayah private sebetulnya ya, jadi memang tidak terlalu mudah. Tapi melalui mekanisme yang ada, kami masih bisa melakukan, mengecekan, melakukan kunjungan-kunjungan. Keuntungannya kami, Kementerian Agama punya sampai yang ujung tombak terdepan, KUA, setelah KUA masih ada lagi, yaitu penyuluh-penyuluh agama. Mereka inilah yang kita harapkan menjadi mata dan telinga kita, juga juru bicara kita dalam berkomunikasi dengan pesantren. Mudah-mudahan dengan itu selama ini kita bisa mendetect, meskipun tidak terlalu bisa ideal sekali kembali dalam situasi sekarang, rasanya untuk yang ideal susah. Tapi kami usahakan semaksimal mungkin mengaktifkan Kakanwil Agama, Kepala Kantor Agama Kabupaten Kota, KUA dan penyuluh-penyuluh agama, untuk aktif, untuk melakukan kegiatan ini. Dan kami juga berkoordinasi dengan induk-indu organisasi dari pesantren-pesantren itu, khususnya orang-orang Islam yang mengkoordinasi mereka. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri Agama atas jawaban-jawaban Bapak mengenai pertanyaan dari media.